selamat menikmati ambil beberapa siung bawah merah kemudian kupas terlebih dahulu habis itu bapak bisa menumbuknya di gilingan atau di blender dengan mencampurkan 1 liter air setelah bapak blender kemudian bapak bisa masukkan dalam sprayer atau penyemprot penyemprot itu tambahkan air sekitar 1 liter air juga kemudian terus bapak bisa menyemprotkannya langsung kepada tanaman yang bapak bisa pendalikan gimana cara aplikasinya itu cara penyemprotannya bagaimana pertama yang bapak harus perhatikan adalah keselamatan bapak sendiri yaitu memakai masker sarung tangan dan kelengkapan lain kedua itu memperhatikan arah mata angin misalnya arah mata angin ke barat kan pak bapak mengikuti penyiramannya ke arah barat juga itu supaya supaya pesticida yang telah disemprotkan tidak kembali lagi ke arah bapak yang mana nanti kalau pesticida itu bisa terkena terhirup ke hidung atau mulut itu dapat mengakibatkan keracunan pada bapak sendiri oh begitu ya pak selama ini pak saya tidak tahu pak apa dek tentang pesticida itu yang saya tahu itu tentang pesticida itu yang kimia aja kimia itu gimana ya dek kalau bapak beli itu dana bapak tidak ada jadi bapak tidak bisa membeli itu karena kendala dana tersebut jadi dengan adanya adik ini bapak lebih efisien kenapa adik tidak sudah menjelaskan pesticida yang terbuat dari bahan-bahan alami itu pak keuntungan dari pesticida nabati ini pak dia lebih murah dan bisa dibuat sendiri tanpa memerlukan biaya yang mahal ataupun rumit pembuatannya oh terima kasih ya dek sudah memberi ilmu kepada bapak yang pertamanya bapak tidak tahu saat ini bapak jadi tahu oh sama-sama pak mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada bapak terima kasih atas perhatiannya bapak saya kembali dulu pak ya minta maaf kalau ada kalau katanya pak ya dek terima kasih pak ya ya sama dek ya tak ya 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 Terima kasih.